berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dalam bahasa pandang yang pertama adalah tanme ceno berarti langit biru ceno raks berarti biru laut dan apmiuk berarti binatang terang nah yang ditanyakan ialah kata apa yang mungkin berarti langit terang oke berarti ini kan yang ditanyakan langit terang kita cari yang ada langit dan terang yang ada disini langit terus terang nah terus dari disini kan kita datang ini ada langit dan terang terus yang kedua kita lihat adakah yang sama kata-kata atau yang mirip dengan petunjuk ini yang kedua ini yaitu di bagian langit biru kalau di bagian langit biru yang ini tanpa ini ada yang mirip yaitu dengan ceno raks yaitu biru laut nah yang sama dari kedua kata itu yalah biru gitu kan nah dari sini kalau kita lihat yang sama katanya ialah ceno berarti apa ceno nya itu adalah biru terus yang kedua kita lihat disini dari kata ini apakah itu katanya itu berurutan atau kebalik gitu nah kalau kita lihat disini katanya ini kan enggak terbalik gitu ya misalnya kan biru ini misalnya kan mana tahu dia disini kan gitu ceno nya kan enggak artinya tidak terbalik artinya ini katanya itu berurut gitu berarti kata langit terang ini pun nanti berurut gitu terus disini berarti kita bisa dapatkan bahwasanya karena ini kata ini berurut berarti kita bisa tahu langit itu adalah tam gitu kan nah berarti kita cari kata depan kata depan yang katanya itu adalah tam eh harusnya oh harusnya ini tan lah berarti ya sorry ini harusnya tan oke kira-kira seperti ini lah ya nah nah karena tadi kita dapat langit itu adalah tam berarti kalau kita lihat disini kata P mungkin berarti langit terang berarti tadi kata awalnya ya tam berarti kalau kita lihat disini yang benar itu jawabannya yang opsi E gitu kan karena kalau kata A, B, C, D itu gak ada kata yang tam gitu di awalnya oke berarti jawaban soal ini adalah pentok selamat menikmati